Bapak Rudi Hartono merupakan artis dan pemimpin olahragawan Indonesia yang figura diabadikan dalam bentuk patung lilin. Madame Tussauds merupakan sebuah patung lilin terkenal di London Inggris dan beberapa cabang lainnya. Dalam museum ini terdapat beberapa patung lilin dari toko dunia dan salah satunya ada beberapa toko dari Indonesia. Sekarang kita lihat yuk ada patung lilin toko Indonesia siapa saja. Bapak Jokowi Nama Bapak Jokowi Dodo atau Jokowi masuk dalam galeri Madame Tussauds cabang Hongkong sejak 2017. Patung lilin Jokowi terbuat dengan gaya outfitnya yang khas ke meja putih simpel. Bapak Soekarno Patung lilin Bapak Soekarno sudah menghuni museum bahkan pada tiga cabang sekaligus yakni Bangkok, Thailand, dan Hongkong. Ketiga patung Soekarno juga mengenakan peci hitam khasnya. Anggun Cezasmi Kak Anggun merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang terkenal hingga internasional. Gak hanya terkenal, potret dirinya juga bisa kita lihat sebagai patung lilin di Madame Tussauds yang diresmikan pada 2016 di Bangkok. Rudy Hartono Bapak Rudy Hartono merupakan artis dan pemimpin olahragawan Indonesia yang figura diabadikan dalam bentuk patung lilin. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Karena kehebatannya membawa Indonesia ke empat gelar Piala Thomas berturut-turut dan All England Championship tujuh kali berturut-turut, Bapak Rudy pun akhirnya dibuatkan patung lilin di Madame Tussauds cabang Singapura. Agnes Monika Penyanyi internasional asal Indonesia yang satu ini juga diabadikan figurnya menjadi sebuah patung lilin di Museum Tussauds cabang Singapura dan baru diresmikan pada 5 Oktober 2022. Nah, itulah beberapa tokoh Indonesia yang memiliki patung lilin di Madame Tussauds berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita mengenal Bapak Pendidikan Indonesia. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax